Halo semuanya, welcome back to my channel, UNIRO PROJECT Update mengenai seputar roda 2 di tanah air memang sedang anteng-antengnya nih teman-teman Karena tidak terdeteksi sama sekali adanya produk baru Tapi siapa yang menyangka ternyata Honda Vietnam melakukan gebrakan dengan meluncurkan generasi terbaru New Airblade 160 2023 Sebuah generasi yang memiliki power lebih besar karena mengusung mesin ESP Plus 4 katup dan generasi yang paling fresh Dan informasinya, kehadiran si New Honda Airblade 160 2023 ini memang sengaja untuk menjadi pesaing dari NVX 155 Yang di Indonesia dikenal sebagai Yamaha Aerox Nah, seperti apa sih penampakan, spesifikasi, dan fitur dari New Airblade 160 2023-nya? Skui, tonton terus videonya sampai habis Supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate-nya Melansir dari ewanbanaran.com Jadi untuk mesin dari New Airblade 160 2023 ini Mesinnya sama persis dengan kepemilikan dari Honda Vario 160 yang ada di Indonesia nih teman-teman Di video sebelumnya, gue juga sudah pernah menginformasikan ya Akan kehadiran dari New Airblade 160 ini Tapi belum tahu kapannya Nah, ternyata ini bener rilis nih teman-teman Jadi New Airblade 160 2023 ya Nah, untuk mesinnya, itu bener mengusung engine baru dengan 4 katup Kalau sebelumnya, mesinnya itu masih identik dengan Vario Lawas yang 149 cc Sekarang mesinnya identik dengan Vario 160 Dengan kubikasi mesin 156 cc Menggunakan teknologi ESP Plus 4 katup Dan sudah pasti untuk ledakan tenaganya pun juga meningkat nih teman-teman Dari yang sebelumnya cuma 12 HP Dan torsi 13nm Untuk generasi Honda Blade 160 terbaru ini Mampu meledakan tenaga sampai 14,7 HP Dan torsinya di angka 14,6 nm Jadi makin ngacir lagi kan Selain itu, Honda juga merombak total sasis sebelumnya dengan frame baru Pada generasi paling fresh ini Honda Vietnam menggunakan sasis yang didesain lebih ringan Sehingga membuat manuver diklaim bakal makin lincah Mungkin maksud teman-teman adalah rangka esah Tapi bukan ya teman-teman Masih menggunakan model tubular biasa Cuman memang didesain lebih ringan aja Revisi sasis tersebut juga membuat kapasitas bagasi jadi meningkat Dari sebelumnya 22,7 liter Jadi 23,2 liter Lumayan kan nambahnya Sisanya memang tidak banyak perubahan Karena secara umum desainnya memang diusung masih sama nih teman-teman Dengan generasi yang sebelumnya Hanya sedikit sentuhan pada tebeng samping dan selebihnya masih sama Yang menariknya pada saat peluncuran Honda Airblade 160 tersebut Honda Vietnam juga memperkenalkan generasi terbaru untuk Honda Airblade 125cc-nya Versi facelift ini juga mengusung mesin baru Yaitu 125cc ESP Plus 4 katup Dan artinya untuk Honda Vario 125 bisa aja ya Di masa depan itu sesuai dengan terawangan Yaitu menggunakan teknologi ESP Plus dan 4 katup juga Oh iya ada yang ketinggalan nih Jadi untuk kaki-kaki dari Honda Airblade 160 ini Lebih besar daripada versi sebelumnya Dengan komposisi ban 90x90 untuk ban depan Dan 100x80 untuk ban belakang Kalau dibandingkan dengan Honda Vario 160 yang ada di Indonesia Lebih besar sih Honda Vario 160 ya Untuk ukuran bannya Nah kalau balik lagi ke untuk Vario 125-nya nih Kalau di Honda Airblade ini kan desainnya sama ya Antara Honda Airblade 160 dan Honda Airblade 125 Nah tapi kalau di Indonesia jangan lah Jangan sampai sama gitu Dibedain aja Jadi yang Vario 160 itu desainnya lebih spesial gitu kan Lebih limited gitu Ini menurut gue pribadi ya Nah yang terakhir untuk harganya Bandrol dari Honda New Airblade 160 2023 Dijual di Vietnam itu diangka 55.990.000 VND Kalau dikonversikan ke rupiah itu Sekitar 35 jutaan Di Vietnam banyak yang berasumsi dan mengatakan Bahwa Honda Airblade 160 ini Akan membunuh eksistensi dari Yamaha Aerox 155 Atau NVX 155 yang ada di Vietnam Alasannya simple nih teman-teman Karena basis konsepnya itu Menggunakan desain yang sama Menganut model deck punggung teman-teman So menurut teman-teman gimana Dengan Honda Airblade 160 Dan Honda Airblade 125 nya Silahkan berikan opininya di kolom komentar Oke deh gue rasa cukup sampai disini dulu Informasi yang bisa gue sampaikan Sebelumnya terima kasih buat teman-teman Yang sudah menyempatkan waktunya Untuk nonton video gue Jika video ini bermanfaat Jangan lupa di like dan share Terus kalau teman-teman punya masukan Atau saran buat konten Atau buat channel ini Bisa bantu di komen aja Dan yang terakhir jangan lupa di subscribe Karena subscribe itu gratis Sama nyalain loncengnya juga nih Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate Kalau gue ada upload video terbaru Atau teman-teman bisa juga Follow instagramnya di Attyunoroproject Karena sebelum gue upload ke youtube Pasti akan gue informasikan Atau gue posting dulu di instagramnya So di instagramnya nanti Bakalan lebih up to date Oke deh gue rasa itu aja dulu ya Sampai berjumpa di video seputar roda 2 Dan aparel riding berikutnya Thank you semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya